Perlu pembangunan postur pertahanan yang tangguh dan kuat di dalam rangka menghadapi potensi hakikat ancaman. Salah satu kebijakan-kebijakan strategis yang harus kita buat itu adalah pembuatan rencana Indo pengembangan industri pertahanan. Untuk mendapatkan penguasaan teknologi kunci, kalau hanya mengandalkan dari luar tidak bisa. Industri pertahanan adalah sektor strategis yang vital untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Pemberita Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional untuk mendorong kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan dibantu oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian. Komite Kebijakan Industri Pertahanan adalah komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi industri pertahanan. Halo Sobat Kemhan, saya Rosa Lencu kembali menyapa Anda dalam Defense Advocate Podcast kali ini. Saya sudah berada di kantor dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Tentunya official podcast dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kali ini akan kembali memberikan wawasan dan juga informasi penting dan menarik bersama narasumber kita yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan Ketua Tim Pelaksana dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Bapak Legend TNI Purnawirawan Dr. Yudi Swastanto, Master of Business Administration. Dan untuk itu Sobat Kemhan saya akan langsung menyapa dan juga ngobrol bareng Pak Yudi. Langsung saja ikuti saya ya Sobat Kemhan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Selamat datang di kantor Kebijakan Industri Pertahanan. Masih banyak Bapak sudah disambut. Tadi kalau katakan rekan Kemhan, kita bukan hanya sehat Pak, tapi sehat, kuat, dan mandiri. Karena inhan mandiri, Indonesia disegani ya Pak? Waduh, sangat setuju dengan topik hari ini nih. Amin. Kalau gitu Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal KKIP dan juga industri pertahanan kita di tanah air, boleh ya Pak? Oh, dengan senang hati. Kita akan sharing informasi tentang industri pertahanan. Siap, kita bincang-bincang langsung di dalam ya Pak. Oke, mari kita ke dalam. Yuk. Ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi KKIP. Siapa-siapa saja pejabat-pejabat di KKIP mengacu kepada Undang-Undang 16.2012 tentang industri pertahanan. Kemudian dijabarkan di dalam Perpres 59.2013 tentang industri pertahanan. untuk pejabat-pejabat KKIP yang pertama ini adalah dimelaknya Pak Sumarjono. Pak Sumarjono ini adalah mantan kepala staf Angkatan Laut Laksamana Sumarjono ini mulai 2013 sampai 2020. Kemudian beri beliau diganti oleh Letnan Jenderal TNI Purnairawan Suryo Prabowo mulai 2020 sampai 2022. Nah, sedangkan saya adalah pengganti di Pak Suryo Prabowo 2022 sampai sekarang ini. Inilah kira-kira organisasi kami. Bapak generasi ketiga ya Pak? Generasi ketiga. Nanti generasi empat, siapa lagi? Kita nggak tahu. Dari dua generasi sebelumnya yang menginspirasi Bapak juga pasti hanya hari ini ya Pak ya? Beliau-beliau sangat inspirasi bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Dan kita mau lihat nih Pak. Oh iya. Ini ya Pak, alutsista. Iya, ada beberapa produk-produk unggulan yang dilakukan oleh industri pertahanan kita. Yang ini kita ambil contoh saja ya. Ini sudah sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana program pemerintah di dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pertahanan. Mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 8 2021 tentang bagaimana pemerintah telah menetapkan 10 program prioritas industri pertahanan kita. Intinya adalah penguasaan teknologi kunci. Nah, ada beberapa hal tentang industri pertahanan yang sudah mendapatkan capaian-capaian strategis tentang produk-produk industri pertahanan. Contohnya ini, medium tank ini produk bersama antara Turki dan Industri Pertahanan PT Pindal. Nah, inilah produk kita yang sudah di-delivery kepada user dalam ITNI dan juga beberapa yang sudah digunakan untuk misi-misi tugas perdamaian kita. Kemudian yang kedua yang ini adalah merupakan program kapal selam DSME kelas 209. Dan untuk yang produk pertama dan kedua itu memang diproduksi di Korea Selatan. Sedangkan untuk produk 3, 4 dan sebagainya itu dilanjutkan di PT PAL. Nah, PT PAL sekarang sudah berlanjut dan mudah-mudahan akan proyek ini bisa berlanjut lagi ya. Ya, ini juga merupakan salah satu produk kerjasama luar negeri antara Indonesia dengan Korea Selatan untuk memproduksi pesawat KFX, IFX. Dan ini adalah merupakan produk anggalan kita salah satu ya, berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan skema tentang kerjasama ini terus berlanjut sampai produk-produk bersama ini bisa diproduksi dengan baik dan bisa dipasarkan di negara kita. Pastinya saya turut berbangga ya lihat berbagai inovasi teknologi yang menunjukkan bahwa KKIP dan juga Kemenhan ini terus rutin ya dalam melakukan kerjasama dengan luar negeri tentunya untuk transfer teknologi yang menguntungkan kepentingan nasional dan pertahanan kita ya Pak. Nah, itu juga yang ingin saya gali lebih lanjut dan untuk itu kita boleh ngobrol langsung di podcast. Lebih lengkapnya kita ngobrol bersama ya. Yuk, monggo-monggo. Dan Sobat Kemenhan kita sudah bersama dengan Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan Bapak Legend TNI Purnawirawan Dr. Yudi Swastanto Master of Business Administration, Pak Yudi. Pak Yudi ini dikenal dengan rekam jejak yang luar biasa ya Pak di dunia militer. Sempat juga mengawali karir di awal-awal menjadi akademisi di bidang militer ya Pak ya. Sampai hari ini sudah menjadi Ketua Tim Pelaksana dari KKIP. Boleh diceritakan mungkin di-share sedikit kepada Sobat Kemenhani hal-hal yang paling berkesan selama berkarir di dunia militer Pak? Baik, terima kasih Rosaline tentang karir sebagai seorang prajurit. Memang ada beberapa jabatan-jabatan tertentu yang menurut saya itu cukup strategis sehingga bisa membawa saya sekarang sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP. dari catatan riwayat karir saya di mana dulu saya juga pernah sebagai atase pertahanan tahun 2003-2006 di Cina di Cina ya kemudian setelah itu kami juga dipercaya ditugaskan di lingkungan Pak Is TNI dan menjadi juga di staf pribadi Panglima TNI waktu itu Pak Joko Santoso. Iya. Kemudian kembandan Korem seperti biasa dan masuk di Kemhan itu sebagai kepala pusat bahasa duluan kampus Hankam kemudian di Setrahan sebagai Direktur Dirjen nah kemudian di bidang akademis saya pernah juga diberikan tugas tanggung jawab sebagai wakil rektor demenggah juga sebagai LP2M termasuk Kepala Satuan Pengawasan di Unhan itulah kira-kira karir saya di bidang militer dan pendidikan di akademis lah kata-kata di pikiran Unhan terakhir saya dan sekarang saya dipercaya sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP Nah kalau kita bicara mengenai Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau yang kita sebut dengan KKIP ini Pak sudah didirikan dari tahun 2013 ya Pak nah KKIP ini sebenarnya tujuan didirikannya apa Pak sebagai ataupun secara struktural di Kementerian Pertahanan ini posisinya sebetulnya seperti apa Pak? baik secara umum kenapa KKIP ini diberikan yang katakan latar belakang kita tahu bahwa salah satu tujuan nasional kita ini adalah melindungi sekenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kita tahu bahwa di dalam rangka menjaga kepentingan nasional kita perlu pembangunan postur pertahanan yang tangguh dan kuat di dalam rangka menghadapi potensi hakikat ancaman baik itu ancaman militer, non-militer maupun yang hybrid oleh sebab itu di dalam rangka mendukung pembangunan postur pertahanan yang tangguh diperlukan adanya kemampuan industri pertahanan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pengguna dalam ini adalah TNI dan Polri termasuk kemampuan lainnya itulah kira-kira di dalam rangka untuk melindungi kepentingan nasional kita baik berarti KKIP ini tentunya adalah mewujudkan ketahanan nasional dengan diketuai oleh Presiden Joko Widodo ya secara organisasi mengacu kepada Undang-Undang 16-2012 tentang industri pertahanan kemudian dijabarkan berdasarkan peraturan Presiden 59 nomor 59 tahun 2013 tentang tata laksanaan dari organisasi KKIP ketua KKIP adalah Presiden Republik Indonesia kemudian ketua harinya adalah Menteri Pertahanan di mana ada 11 anggota komite di situ beberapa menteri dan pengguna dalam ini Panglima TNI dan Kapolri kemudian kami tim pelaksanaan ini adalah menjabarkan apa yang menjadi tugas dari KKIP itu sendiri nah tugas KKIP itu adalah sebagai perwakilan dari pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional baik dari aspek perencanaan perlumusan, pelaksanaan, pengendalian sinkronisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan industri pertahanan jadi timlah KKIP ini menjabarkan kepentingan itu di mana tugas-tugas dari KKIP itu adalah agar kita bisa memberikan memfasilitasi pelaku-pelaku industri pertahanan itu bisa memproduksi dan juga bisa memberikan jasa-jasa pemeliharaan guna memenuhi apalahankam pengguna dalam ini TNI dan Polri di dalam mereka mendukung tingkat kesiapsiagaan dan operasional dari TNI itu sendiri itulah kira-kira besarnya begitu luar biasa kesiapsiagaan dari hulu dari perencanaan sampai ke pelaksanaannya ya Pak ya nah terkait dengan kerjasama untuk mewujudkan kemandirian ya Pak ya mungkin Sobat Kemhan juga penasaran gitu ketika bekerjasama atau berkolaborasi dengan negara luar pastinya kita mengutamakan kepentingan nasional kita ya Pak ya tapi antara kemandirian dan juga kerjasama dengan luar nah ini sebetulnya di mana kita harus mandiri di mana kita harus kerjasama nih Pak dalam hal ini kesemuanya dalam konteks tadi tentang kemandirian kerjasama sebetulnya di dalam rangka bagaimana industri pertahanan ini terserenggara dengan baik endingnya apa sih agar kita itu mampu memujudkan industri pertahanan kita ini untuk bisa lebih profesional efektif efisien dan juga terintegrasi terhadap produk-produk itu termasuk mengembangkan inovasi-inovasi teknologi menghadapi segala potensi perkembangan teknologi militer sekarang ini sangat pecah sekali sehingga dibutuhkan suatu inovasi-inovasi baik itu melalui riset dan development itulah kira-kira demikian juga bagaimana dalam rangka memujudkan agar industri pertahanan ini mandiri iya tentang disebut disinggungkan kemandirian nah itulah fungsi dari penyelenggaraan industri pertahanan ini diharapkan dengan adanya penyelenggaraan industri pertahanan yang baik melalui kerjasama iya melalui ya TOT dan sebagainya itu di dalam rangka apa kita bisa meningkatkan kemampuan baik itu masalah produksinya yang kedua masalah jasa pemeliharaannya iya nah sehingga dua aspek ini penting di dalam rangka untuk bisa memberikan dukungan terhadap kestendirian alpah hankam oleh pengguna betul begitu di dalam rangka tentunya endingnya untuk memperkuat kekuatan postur teknik gitu katanya demikian lah tapi sejauh ini Bapak menilai kemandirian kita dari segi alpah hankam sendiri dari segi produksi misalnya nih sejauh apa Pak jadi gini oke di dalam rangka untuk mencapai yang kita ingin yang tadi mewujudkan kemandirian kita mempunyai suatu visi yang maju kuat mandiri dan berdaya saing iya nah sekarang apa yang dimaksud maju maju disini adalah agar kita memiliki kemampuan di dalam rangka menguasai teknologi teknologi kunci terhadap industri-industri pertahanan kita ya baik itu mungkin industri tentang raca bangunnya bagaimana teknologi rencang bangun itu juga merupakan bagian dari kemajuan kita tentunya harus dilaksanakan secara berkelanjutan inovasi itu penting di dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi itu tentang maju sekarang bagaimana tentang kuat tentunya kalau kuat ini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi itu maju kuat nah mandiri sekarang mandiri bagaimana intinya adalah disini agar kita mampu memberikan ketersediaan terhadap alpan hankam apa yang dibutuhkan oleh pengguna itu harus mandiri kemudian yang terakhir tentang berdaya saing tentunya adalah harus memiliki keunggulan komperatif kalau kita sudah menguasai teknologi maka kita bisa menjadi salah satu komitator lah di industri pertahanan di internasional gitu harus harus memiliki kemudian sudah saya tanya intinya penguasaan teknologi betul tapi dari segi rantai pasok atau produksi alpahan kam sendiri mungkin ada kerjasama yang kita jalin apakah itu dengan BUMN ataupun dengan sektor suasana sudah sejauh apa Pak untuk mendukung kemandirian alpahan kam itu sendiri mengacu kepada undang-undang cipta kerja yang baru memang di dalam rangka pengelolaan industri pertahanan dulu itu hanya diberikan kepada BUMN untuk sebagai lead integrator betul dengan adanya undang-undang cipta kerja yang baru maka BUMN dan BUMN itu bisa sebagai lead integrator harapan kita harapan kami tentunya dengan adanya undang-undang cipta kerja yang baru mereka bukan menjadi kompetitor betul jadi antara BUMN dengan BUMN walaupun bisa sebagai lead integrator tetapi tidak mereka bukan merupakan kompetitor tetapi bagaimana satu dengan yang lain saling mengisi itu namanya kolaborasi kerjasama kerjasama induksi pertahanan dalam negeri baik itu pelaku DBUMN maupun DBUMN tapi tentang BUMN sekarang ada kebijakan kompetitor yang sangat strategi dengan sangat penting sekali dimana industri pertahanan itu dijadikan satu menjadi satu holding namanya Defend ID dimana sebagai lead integratornya itu adalah PT LEN dimana PT LEN ya mengkoordinir terhadap kepentingan bersama antara PT Pindad, PT PAL, PT Dehana itu juga merupakan bahagian dari Defend ID harapan kita tentunya dengan adanya Defend ID ini kan 5 industri pertahanan nasional ini di holding jadi satu diharapkan nantinya kita bisa berkiprah di industri internasional paling tidak kita bahagian dari 50 besar dunia di industri pertahanan kita di internasional itu harapan kita capai ini begitu luar biasa itu target terdekat kita ya Pak ya baik berarti memang seharusnya ini dalam negeri ini internal seharusnya sudah pasti bersinergi dan berkolaborasi ya Pak ya untuk mewujudkan ketahanan nasional kita bersama-sama begitu ya tapi dari segi mungkin suplai bahan baku nah ini sebenarnya sejauh apa nih produk-produk Alpahan Kam kita biasanya diproduksi Pak? kita memang sadari bersama bahwa industri pertahanan sebetulnya ada 4 industri pertahanan yang harus kita giatkan disini baik itu industri yang tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 yang menjadi kelemahan kita itu adalah tier 4 ya dimana industri bahan baku kita ini masih belum dioptimalkan industri-industri tentang bahan baku itu masih dari luar kalau menurut pandangan saya bagaimana agar kesinambungan dan kemandirian industri pertahanan ini berkelanjutan dari penjaga panjang maka harus kita gerakkan industri bahan baku itu yang utama dulu industri bahan baku ini yang utama kita bisa mengeksplor terhadap potensi-potensi kekayaan alam kita industri pertahanan juga akan bisa didukung disitu agar setiap lini di bangsa kita ini terintegrasi dan saling mengisi dan menguntungkan negeri kita sendiri ya dari beragam aspek itu sendiri Pak jadi industri pertahanan itu jangan hanya industri alat utama saja yang menjadi fokus betul tapi industri bahan baku, komponen-komponen bedung kulangnya itu juga harus menjadi prioritas juga seringkali disebutkan oleh rekan-rekan Kementerian Pertahanan ataupun KKIP jangan menyebut belanja alpahan kam tapi sebutlah investasi alpahan kam nah ini artinya apa nih Pak? pada saat kami ditunjuk, ditugaskan tim pelaksana KKIP kemudian diadakan rapat secara terbatas di Bokor tanggal 13 April 2021 Bapak Presiden selaku ketua KKIP telah memberikan direktif secara langsung secara substansi ada tiga yang menjadi acuan direktif beliau untuk kami jabarkan yang pertama adalah tentang kemandirian industri pertahanan yang kedua adalah perubahan paradigma yang dulu paradigma bersifat spending spending alpahan kam atau belanja pertahanan menjadi investing harus ada nilai investasinya disitu kemudian yang ketiga itu adalah tentang keberlanjutan terhadap program-program nasional kita kasarnya adalah tidak boleh atau tidak boleh ada industri-industri program-program pemerintah yang mangkrak betul jadi kalau kita menyusun suatu perencanaan pembangunan postur termasuk pengadaan harus berjaga panjang berkelanjutan sustainability-nya harus ada inilah kira-kira di dalam rangka untuk nilai tadi tentang investasi ya investasi bagaimana spending menjadi investasi itu diwujudkan dalam apa yaitu tentang bagaimana meningkatkan IDKLO idenya itu imbal dagang kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan tentang komponen lokal atau lokal konten termasuk offset iya nah inilah nilai investasi yang yang harus dipenuhi ada beberapa requirement tertentu dimana kalau misalkan kita mengadakan produk luar negeri harus mengikuti itu 85% kalau dihitung IDKLO 80% dari nilai total itu nilai total value kontrak itu harus dipenuhi inilah kira-kira persyaratan-persyaratan kalau kita mengadakan produk luar negeri betul jadi dari segi produksi maupun pemeliharaan keduanya harus dijalin agar sama-sama bisa mandiri begitu ya Pak ya nah untuk mendukung kemandirian ini sendiri program-program atau kebijakan apa aja Pak yang dilancarkan oleh KKIP menarik ini tentang kebijakan apa saja yang harus kita buat betul betul salah satu kebijakan-kebijakan strategis yang harus kita buat itu adalah pembuatan rencana induk pengembangan industri pertahanan ya kami telah membuat suatu konsep tentang rencana induk pembangunan industri pertahanan ya yang kita sebut sebagai rencana induk industri pertahanan yang dimulai tahun 2000 sebetulnya mulai dari dulu tapi sekarang rencana induk sudah kita buat 2024 sampai 2044 di dalam rangka mendukung atau menuju Indonesia emas ya sekarang bagaimana di industri pertahanan kita sudah membuat rencana induk itu peninsinya adalah bagaimana agar kita mewujudkan industri pertahanan kita maju kuat mandiri dan berdasarkan saing sekarang bagaimana tijuan-tijuannya di dalam rangka rencana induk itu secara umum adalah di situ menuangkan tentang bagaimana lingkungan strategi yang berkembang saat ini setelah itu baru kita menentukan tijuan-tijuan dari perkembangan industri strategis mengacu kepada norma-norma legis yuristis yang ada maka kita bahas menetapkan kira-kira ke depan bagaimana agar ekosistem tentang industri pertahanan ini terus berjalan dengan optimal demikian juga bagaimana agar pemenuhan alphal hankam ini bisa tercapek demikian juga bagaimana agar ya sistem pendanaan sistem pembayaran itu harus betul-betul sesuai dengan rencana strategis dari nasional kita inilah kira-kira konsep untuk rencana induk sampai 2004 endingnya adalah agar kita industri pertahanan kita itu maju kuat mandiri dan berdaya saing nah tentunya di dalam rangka untuk mencapai itu dibutuhkan apa dibutuhkan suatu rencana aksi rencana aksi apasal yang perlu kita capai disini adalah penguasaan teknologi kunci itu yang pertama kemudian bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan rantai pasok industri pertahanan ini dalam rangka apa di dalam rangka agar industri pertahanan dalam negeri ini maju mulai dari hulu sampai ke hilir atau bisa juga dibalik juga bisa karena industri pertahanan ini tidak hanya mengandalkan dari hilir hulu tapi itu merupakan bagian komprehensif semuanya harus dioptimalkan pada intinya adalah bagaimana agar kita rantai pasok dan proses bisnis baik itu BUMN maupun BUMS itu bisa terintegrasi dengan baik demikian juga bagaimana agar perencanaan dari rencana induk tadi perencanaan strategis ini merupakan bagian yang komprehensif dari pembangunan nasional kita harus masuk di dalam pembangunan nasional kita dan di dalam rangka tadi untuk meningkatkan nilai investasi yang penting di sini adalah bagaimana meningkatkan TKDN kita tingkat kandungan dalam negeri harus kita tingkatkan minimal katanya 40% dari TKDN itu harus kita capai target kita di situ demikian juga bagaimana di dalam rangka untuk mengembangkan teknologi ya teknologi militer dan teknologi industri pertahanan ini terus berkembang terus maka tidak tidak ada cara lain bagi kita mengoptimalkan semua stakeholder termasuk adalah perguruan-perguruan tinggi maka setiap program-program nasional pasti melibatkan akademisi misalkan kapal selam kita juga melaksanakan gerai sama dengan menggunakan perguruan tinggi ITS misalkan begitu misalkan contohnya drone mali itu juga menggunakan teknologi dari ITB jadi kita mengoptimalkan semua pelaku-pelaku stakeholder ini termasuk akademisi termasuk Universitas Pertahanan tentunya itu menjadi prioritas kami juga kemudian bagaimana agar lebih banyak kita mengoptimalkan di dalam rangka pengantisipasi terhadap perkembangan ilmu teknologi yang sangat maju sekarang AI artificial intelligence ini sudah menjadi apa ya keniscayaan bagi kita untuk mengantisipasi sistem bank data terpusat data ini sangat penting bagi kita agar betul-betul data yang tentang inisi pertahanan nantinya di dalam rangka untuk bisa mendukung bagaimana keputusan-keputusan pimpinan untuk bisa membangun pengembangan dan pengembangan inisi pertahanan misalkan itu contohnya data link misalkan begitu ya kemudian juga bagaimana agar kita perlu adanya suatu inovasi baru tentang teknologi itu ya kita tahu bahwa untuk mendapatkan penguasaan teknologi kunci kalau hanya mengandalkan dari luar tidak bisa betul kita harus bisa mengoptimalkan dari dalam rangka banyak sekali teknisi-teknisi insinyur-insinyur yang memang menguasai tentang industri pertahanan sekarang bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan mereka nah tugas kita lah KKIB untuk memfasilitasi mengakomodir dan men-trigger para teknisi-teknisi termasuk akademisi misi termasuk ya di perkulanting ini agar bisa memberikan kontrisi yang baik lah bagi kita luar biasa tadi banyak sekali disebutkan oleh Bapak berbagai rencana aksi ataupun kebijakan yang dilancarkan oleh KKIB itu sendiri nah tadi bicara soal teknologi ya Pak hari-hari ini tantangan militer kita atau tantangan pertahanan kita bukan hanya mungkin bicara soal yang konvensional atau tradisional tapi sekarang mulai switch gitu ya ke tantangan ancaman cyber mungkin begitu dari KKIB sendiri memiliki strategi seperti apa Pak untuk menyikapi berbagai ancaman non tradisional ini memang kita harus akui sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang sangat pecat dan juga apa ya selalu berkembang begitu sekarang tidak bisa kita mengandalkan hanya pelaku industri pertanian sendiri yang berpartisipasi dalam ini tapi semua pelaku kepentingan penting bagi kita yang pertama adalah harus memahami bahwa teknologi militer ini berkembang dengan sangat cepat sekali betul betul robotik tadi saya cemaikan tentang AI cyber ya mungkin tentang nuklir biologi dan kimia nubika kalau kita sebut gitu ya itu juga menjadi salah satu tantangan bagi kita Covid-19 misalkan betul bagaimana apakah itu juga merupakan bagian dari ancaman bagaimana kita mengantisipasi itu iya intinya adalah bahwa industri pertanian harus memahami itu bagaimana mengantisipasi agar produk-produk strategis Alphal-Hankam bisa menjawab tantangan itu betul cyber organisasi pemerintah sudah membentuk cyber apakah sisa tentang cyber tersebut sudah bisa mendukung atau tidak kita wujudkan sekarang perang teknologi drone betul drone itu adalah merupakan teknologi militer yang tidak bisa kita hindari keniscayaannya bagi kita untuk mengantisipasi itu betul sekarang bagaimana kita menciptakan itu baik itu kita menciptakan alatnya untuk menyerang katakanlah demikian juga bagaimana kita memproteksi terhadap drone itu sendiri ada dua sistem yang harus kita bangun maka industri pertahanan harus bisa mengantisipasi itu itu alatnya drone boleh kita membuat suatu perlengkapan militer untuk penggunaan militer misalkan begitu kemudian yang kedua bagaimana kalau kita melindungi sistem pertahanan kita kita harus antisipasi misalkan contohnya IKN kita perencanaan strategis untuk pembangunan IKN sekarang bagaimana membangun sistem pertahanannya ini harus kita bangun juga disitu itu tentang cyber contohnya industri pertahanan harus bersiap dan pemerintah sudah mengantisipasi itu tahun 2021 saya sebutkan tadi tentang Perpes 8 dimana 10 program salah satunya adalah masalah cyber nah berarti kita sudah mengantisipasi itu nah sekarang 5 tahun ke depan apa yang menjadi catangan lain ya mungkin AI harus kita masukkan disitu tentang bank data digitalisasi itu merupakan yang keistahanan tidak bisa kita hindari nah industri pertahanan bisa menangkap itu harus bisa mengantisipasi gitu nah salah satu program atau kebijakan yang menarik dari KKIP ini juga adalah disebut sebagai satu data industri pertahanan nah ini artinya apa Pak dan strategi yang dijalankan seperti apa? jadi memang ini kita bangun namanya pusat data industri pertahanan ini memberikan suatu yang memfasilitasi terhadap bagaimana upaya kita untuk pengembangan dan pembangunan kekuatan industri pertahanan sehingga kita akan membangun suatu sistem data-data kalau misalkan nanti pimpinan akan mengambil suatu keputusan-keputusan maka kita bisa memberikan data tersebut endingnya adalah bagaimana kita bisa memberikan data-data yang aktual, faktual, berkembang terus terhadap potensi-potensi industri pertahanan betul termasuk mungkin termasuk apa ya teknologi apa yang sudah kita kuasai misalkan begitu itu kemudian kira-kira yang keduanya pelaku industri pertahanan apa saja yang sudah ter tercatat di kami itu masuk ke data-data itu jadi terpusatnya intinya adalah memberikan suatu data input kepada pimpinan di dalam rangka membuat suatu keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan tapi seberapa penting sih pak integrasi data itu sendiri mengapa harus semuanya terpadu begitu dalam satu data data itu akan lebih berguna dengan optimal kalau misalkan satu dengan yang lain terintegrasi iya nah kita membangun sistem itu dengan adanya pembangunan sistem data yang terpadu maka akan mempermudah siapapun yang memerlukan data tersebut ada aksesnya disitu nah kami membuat suatu sistem itu data terpadu dengan maksud adalah misalkan ada pengguna saya minta data tentang ini 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 tentang kapasitas tentang industri pertahanan mana saja yang punya potensi kita menyiapkan teknologi apa saja yang sudah kita kuasai misalkan kapas selam kira-kira itulah kira-kira iya betul yang pastinya pak dengan semua inisiatif semua inovasi dan juga rencana aksi visi dan misi dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan saya terut berbangga ya pak ya sebagai bagian dari masyarakat tanah air begitu tapi harapan dari bapak sendiri pak terkait dengan eksistensi maupun inovasi dan karya-karya yang dihadirkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan ke depannya dan masa depan pertahanan keamanan bangsa kita di masa yang akan datang akan seperti apa pak? baik terima kasih ini katakanlah sebagai bukan closing ya tapi kesimpulan lah ya pada intinya adalah di dalam rangka kita untuk mencapai industri pertahanan yang kuat maju kuat mandi dan berdasarkan tentunya adalah agar kita mempunyai konsep yang bagus konsep yang sudah kami buat adalah berbentuk rencana induk industri pertahanan menuju Indonesia emas 2044 kami sudah membuat itu perencana strategi roadmap jangka panjang di dalam rangka untuk memujudkan agar industri pertahanan ini lebih profesional efektif efisien dan terintegrasi termasuk inovasi maka diperlukan adalah suatu kerjasama semua stakeholder disitu kemudian yang kedua yang tidak penting adalah bagaimana agar industri pertahanan ini hadir di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan alpalahankam pengguna yang ketiganya yang penting disini adalah bagaimana agar di dalam rangka mendukung untuk memenuhi ada dua yang harus kita tingkatkan yaitu masalah kapasitas produksi dan kapasitas produksi nah inilah kira-kira tiga yang harus kita capek nah sekarang bagaimana di dalam rangka mendukung itu dibutuhkan apa sih pertama masalah komitmen komitmen siapa baik itu komitmen pengguna komitmen pelaku industri pertahanan termasuk pemerintah itu sendiri pengguna misalkan komitmennya maka pengguna dalam ini TNI Polri termasuk Kementerian Negara lainnya itu harus mempunyai suatu keinginan setiap kebijakan-kebijakan itu jangan berubah komitmen terus untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan roadmapnya tidak berubah-berubah kemudian tentang pelaku industri pertahanan mampu nggak pelaku industri pertahanan itu ya PT Pindah dan sebagainya BUMN atau BMS mampu nggak mereka untuk menyediakan alusisa tersebut apa alpahankam yang dibutuhkan dari pengguna mampu atau tidak disitu maka dibutuhkan disini adalah agar delivery timenya tepat waktu kemudian kapasitas kualitasnya juga harus memenuhi keinginan dari user itu komitmen dari pelaku industri pertahanan nah pemerintah dalam ini adalah ya pemerintah harus memberikan dukungan berupa apa membuat suatu kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan prefilet-prefilet tentang fiskal dan sebagainya maka inilah tugas pertama adalah komitmen kemudian yang kedua adalah bagaimana setiap pelaku industri pertahanan itu harus mengacu kepada roadmap industri pertahanan yang sudah kami siapkan sampai 2044 kalau semua mengacu itu maka perencanaan proses perencanaan sampai pelaksanaan di pertahanan itu akan tercana dengan baik kemudian yang ketiga ini yang tidak terlalu penting adalah harus terus mengantisipasi terhadap perkembangan teknologi militer yang semakin maju betul di dalam rencana India itu memang ada suatu ruang untuk kita bisa adjust lagi disesuaikan dengan perkembangan teknologi teknologi dan juga harus memperhatikan kira-kira apa yang diinginkan oleh user apa yang diinginkan oleh pengguna betul nah inilah kira-kira harapan saya agar pertama komitmen kemudian yang kedua agar itu ada roadmap rencana induk ini sejadikan perdoman dan yang ketiga adalah tentunya bagaimana kita mengantisipasi terhadap perkembangan betul teknologi militer yang semakin maju ya baik luar biasa ya itu tadi dia ya bagaimana KKIP akan terus berusaha untuk berkomitmen dan juga menjaga relevansi ya dengan kebutuhan dari industri pertahanan keamanan kita ya dalam meraka mendukung kemandirian dan juga peningkatan daya saing industri pertahanan kita di Kancah Internasional sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yudi untuk berbagai insight dan juga wawasan yang sangat menarik ya Pak ya yang sudah kita pelajari bersama dengan sobat-sobat Kemhan yang pastinya sukses selalu untuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan Tanah Air dan maju terus industri pertahanan bangsa kita karena INHAN yang mandiri Indonesia disegani terima kasih banyak Pak Yudi terima kasih